Ismola meluncurkan serangan 25 roket dan 3 drone dari Lebanon ke Israel Utara. Serangan itu membuat Israel Utara membara mengalami kebakaran hebat. Setidaknya, 25 roket bermuatan peledak diluncurkan ke Galilea Barat dan daerah Kiryatsmona. Lalu serangan berlanjut dengan 3 drone ke arah Galilea Barat pada malam harinya. Serangan roket dan drone ini memicu sirene meraung di berbagai wilayah di Israel Utara. Namun dilaporkan tidak ada korban luka dalam serangan tersebut. Adapun, Hezbollah juga telah mengonfirmasi peluncuran rentetan drone ke Israel tersebut. Brigit Nahal, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menemukan papan permainan anak-anak yakni ular tangga versi Hamas. Benda itu mereka temukan saat menyerbu kota Rafah, Jalur Gaza, Jumat 28 Juni 2024. Menurut IDF, benda itu digunakan Hamas untuk menyampaikan informasi target utama serangan teror di kota-kota Israel. Benda tersebut menampilkan gambar yang terbagi menjadi 100 kotak. Tiap kotak terdapat nomor urutan 1 hingga 100 berisi gambar-gambar alat tempur seperti rudal dan tank serta target di Israel. Meski begitu, belum ada konfirmasi dari pihak Hamas mengenai penemuan tersebut. Pihak perwenang Israel mulai memetakan kerusakan bangunan dan permukiman di wilayah pendudukan utara Palestina di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. Pihak tersebut adalah gabungan Direkturat Kementerian Keamanan Israel bekerja sama dengan otoritas pajak Israel. Dilansir Israel Hayom, unit yang sedang diperbaiki di Israel diperhitungkan mungkin akan rusak lagi. Sebanyak 75 persen kerusakan disebabkan oleh serangan roket Hezbollah dan aktivitas pasukan militer Israel yang merusak jalan. Laporan menyebutkan daerah Al-Jalil Hulu atau Galilea Atas diperkirakan akan tetap sepi selama bertahun-tahun. Serangan harian Hezbollah ke wilayah itu diperkirakan akan membuatnya menjadi kota mati usai ditinggalkan penduduknya. Senjata kiriman Amerika Serikat atau AS untuk Israel justru menjadi petaka bagi tentara IDF. Hal itu berawal dari rudal jet tempur F-16AS yang ditembakkan Israel ke Gaza gagal meledak. Rudal tersebut kemudian diambil Brigade Al-Quds Hamas dimanfaatkan untuk menyerang Israel. Al-Quds memanfaatkannya dalam jebakan yang dipasang Al-Qassam. Klaim itu disampaikan Al-Qassam melalui kanal Telegram pada Jumat 28 Juni 2024 lalu. Ada pun peristiwa itu terjadi di distrik Sujaiya di kota Gaza. Jebakan Hamas itu dilaporkan menewaskan empat tentara Israel dan melukai lima lainnya. Ribuan warga Israel menyerbu rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Kaisaria pada Kamis 27 Juni 2024. Mereka berkumpul untuk menuntut Netanyahu agar segera menerima kesepakatan dengan Hamas untuk memulangkan Sandra. Tak hanya mengepung, Masa juga melempari granat asap ke rumah Netanyahu. Karena hal itu, Netanyahu langsung memanggil tim penjinak bom untuk melakukan pengecekan. Ada pun diketahui pemerintahan Netanyahu memang sedang tergunjang. Aksi protes rakyat Israel meningkat. Mereka menuntut segera dilaksanakannya pemilu dini bahkan ingin menggulingkan Netanyahu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.